Intro Salam sejahtera Kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya potik daripada My Metro Sebelum itu bagi mereka yang baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik Yang akan saya sampaikan di channel ini Diana tak mahu apa-apa daripada Farid Cukuplah lepaskan dia Kuala Lumpur Diana Daniel 32 tidak mahu apa-apa daripada suaminya Farid Kamil 42 Sekaligus menolak tawaran perdamaian yang dikemukakan Farid hari ini Peguam Yang mewakili Diana Datu Aka Berdin Abdullah Berkata anak guamnya cuma mau satu Emmaun yang berpatutan Serta nafkah untuk dua anak mereka Muhammad 10 dan Nurul Arora 8 Anak guam tidak mahu apa-apa daripada Farid dan dia cuma minta lepaskan secara baik Cuma satu yang dia minta yaitu Farid tidak akan kehilangan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada dua anaknya selepas mereka bercerai Katanya kepada harian Metro Mengulas mengenai tawaran Farid itu Aka Berdin berkata Diana menolak kerana tawaran perdamaian untuk mereka kembali sebagai suami istri Anak guam saya mahu bercerai dan menganggap perkawinan antara mereka sudah berakhir dan sudah tidak boleh diselamatkan lagi Terma penyelesaian muktamad ini bukan untuk mereka berbaik semula tetapi ke arah perceraian Saya sebagai guam Diana sudah sampaikan kepada guam Farid semalam Penyelesaian ini kita akan memuktamadkan dan kemukakan di mahkamah kemudian katanya Terdahulu Farid menawarkan beberapa tawaran kepada Diana Daniel bagi menyelamatkan rumah tangganya Apabila hadir pada prosinding proses sulo yang berlangsung di mahkamah tinggi di sini hari ini Dalam kenyataan yang dikeluarkan Farid senaraikan empat tawaran dengan jumlah keseluruhan RM319.700 Yaitu sebuah kereta Toyota berharga RM225.000 Barangan kemas bernilai RM10.700 Uang pendaluan nafkah dari MC dari March hingga Jun 2023 sebanyak RM40.000 Dan bayaran balik piket umrah sebanyak RM44.000 Satu berita baik dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya putih daripada ekstrakomai Selepas Zarina dan Kazrul berpisah Akhirnya Kazrul dedakan seorang wanita yang dikatakan kekasihnya Berita utama I am feeling in love with Mimi Selepas berpisah bekas tunang Zarina tayang kekasih baru Bekas tunang kepada pelakon Zarina yaitu Datuk Kazrul memuat naik foto seorang wanita di account tiktoknya baru-baru ini Apa yang menarik perhatian? Caption yang ditulis Kazrul menjadi tandatannya kepada warganet mengenai hubungannya dengan wanita tersebut Saya jatuh cinta dengan awak, Mimi terima kasih Tuhan tulisnya Menjengah di ruangan komen ada individu bertanya Adakah wanita tersebut akan menjadi ibu kepada anak perempuannya? Julia Dia menggayakan sekaligus mengukuhkan Lagi bahwa dia sedang menjalani hubungan cinta dengan wanita yang digelar sebagai Mimi Dalam pada itu ada segelintir menyatakan bahwa dia Kazrul cepat mencari pengganti Tidak kurang juga yang berharap hubungan mereka berkekalan sehingga ke jinjing pelaminan Dan menerahkan kebahagiaan selain menzahirkan ucapan Tania Terdahulu Kazrul pernah mengikat tali pertunangan dengan Zarina atau Mesra di setepah Anju Namun hubungan tersebut telah tersebut tidak berpanjangan Apabila mereka mengambil keputusan untuk berpisah Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada Roti Kaya Anak lebih percaya orang baru hidup dengannya dari ibu yang melahirkan, ibu Samsul Sejak hangat diperkatakan mengenai kemelut rumah tangga Putri Sarah Ibu mentua kepada pelakon itu yaitu Datin Patimah Ismail sentiasa memberikan sokongan untuk menantunya Baru-baru ini perkongsian ibu kepada pengarah sensasi Tamsul Yusuf itu menjadi perhatian Apabila meluarkan perasaan di media sosial Menuruti intri itu Datin Patimah berkata Seorang anak lebih cenderung untuk lebih percaya individu yang baru hidup bersama berbanding ibu yang melahirkannya Dalam perungsian lain Datin Patimah turut berharap agar Tuhan memberikan petunjuk kepada golongan tersebut Untuk kembali ke jalan yang benar Terdahulu Datin Patimah berharap agar menantunya berdamai namun bersyarat Namun Datin Patimah berkata menantunya tidak berhak membuat keputusan Itu berhak membuat keputusan sendiri untuk meneruskan kehidupan bersama anak-anak Selamat menikmati Sejahtera Kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Mungkin anda terkejut dan juga sedih mendengar berita ini Berita ini saya petik daripada My Metro Berita utama Farid Napoluk Diana M.P